Inilah masalahnya kebanyakan manusia. Semua orang punya pesannya sendiri. Tidak, jika Anda mendengarkan kehidupan di sekitar Anda, ada sebuah pesan. Semua kehidupan sedang berbicara. Setiap kehidupan dari mikroorganisme ke cacing, serangga, burung, binatang, sedang berbicara dan pada saat ini untungnya manusia juga sudah mulai berbicara. Bagaimana keadaan planet ini? Tolong dengarkan pesan yang diberikan kehidupan di sekitar kita. Tidaklah perlu bagi saya untuk memberikan pesan terpisah. Bagi Anda untuk memberikan pesan terpisah, semua 8 miliar orang memberi pesan mereka masing-masing. Inilah masalahnya. Kita punya terlalu banyak pesan hanya karena kita punya sedikit lebih banyak kegiatan otak. Kita mengarang kebanyakan pesan. Cukup dengarkan semua kehidupan. Apa yang kita lakukan untuk kehidupan di sekitar kita? Jika kita mendengarkan itu, di sana hanya akan ada satu pesan, yaitu kehidupan adalah yang paling penting. Kita pikir kehidupan berarti hanya hidupku. Tidak. Hidup kita bukanlah tidak bergantung pada kehidupan di sekitar kita. Jika semua serangga mati besok, kita semua akan mati dalam waktu 3-4 tahun lagi. Jika semua cacing mati, kita semua akan mati dalam 1,5-2 tahun. Jika semua mikroba mati sekarang, kita semua akan mati saat ini juga. Jadi, mereka adalah kehidupan dasar. Anda tidak bisa menghancurkan fondasi kehidupan dan berpikir Anda akan berkembang. Inilah pemahaman kita saat ini tentang kehidupan. Aku baru saja memberitahu seseorang sekarang, kondisi kita adalah seperti ini. Ibaratnya Anda seorang pria muda. Dan jika Anda menikah dan berkeluarga, maka Anda akan membangun rumah. Lalu jika Anda memiliki anak-anak, Anda ingin membangun satu lantai lagi di atasnya. Kemudian Anda begitu bijaksana dan begitu cerdas, hingga Anda membongkar batu-batu fondasi dan membangun lantai pertama rumah Anda, berapa lama rumah Anda akan bertahan? Itulah yang sedang kita lakukan. Jika Anda paham satu pesan ini, kita bisa memperbaikinya. Masih ada waktu untuk memperbaikinya. Jangan menunggu lagi, mari kita wujudkan. Jangan menunggu lagi, mari kita lakukan.